Intro Saya berada di Manokwari dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi untuk Anda. Inspirasi Parenting kali ini saya ambil dari bukunya Kulak dan Sobanikwe yang berjudul Molecular Mechanism of Brain Plasticity. Berbicara mengenai plastisitas otak. Plastisitas itu berasal daripada bahasa Yunani yaitu Plastiskau yang berarti to form atau membentuk artinya. Nah otak itu bisa membentuk dirinya berdasarkan stimulan yang diterimanya. Nah saya akan ambil aplikasinya dari konsep-konsep plastisitas otak di dalam parenting. Nah Sobanikwe ini punya konsep yang menarik bagi saya yaitu bahwa dalam kumpulan teori atau konsep mengenai plastisitas otak. Maka otak itu bisa reorganisasi struktural dan fungsional berdasarkan stimulan yang dia terima. Lalu otak juga punya semacam reservoir gitu ya atau cadangan. Jadi otak yang belum dipakai karena ketika otak di stimulan lalu dia membangun jaringan neuronal dan jaringan-jaringan atas jutaan neuron-neuron ini membangun satu fungsi. Nah ternyata tetap aja ada otak yang belum dipakai menjadi semacam reservoir atau cadangan. Cadangan ini bisa dipakai untuk misalnya otak mengalami kerusakan. Maka yang tidak terpakai akan restruktur untuk merecover yang rusak. Nah tapi yang menarik juga bahwa dalam konsep plastisitas otak maka otak itu plastis bisa mengembang. Dalam arti secara tengkorak ukurannya sudah terbentuk tapi bisa mengembangkan fungsi-fungsinya. Nah bagaimana caranya supaya otak ini berkembang dalam hal fungsi-fungsinya? Nah itu akan menjadi menarik untuk diterapkan dalam prinsip-prinsip parenting. Dalam konsep plastisitas otak maka jaringan antar neuron yang membentuk satu fungsi. Misalnya fungsi matematika, fungsi bermain piano, minat, bakat, baru, talenta bisa diciptakan. Kalau seorang manusia dan terlebih lagi lebih mudah kalau dia anak, dia bisa dimotivasi melakukan satu fungsi misalnya bermain musik atau bermain piano. Itu secara konsisten, jangka panjang, terus menerus. Dan yang paling penting adalah dengan senang hati. Nah untuk senang hati ini orang tuanya bisa bertindak sebagai motivator, memberikan reward, mendampingi, memberikan pujian, apresiasi. Untuk setiap satu langkah kemajuan kecil saja, itu diberikan apresiasi, reward, diajak bertanding, walaupun kalah, diberikan dorongan, diberikan hebat. Karena papa mama gak bisa, kamu ikut aja udah luar biasa, kamu bisa aja udah luar biasa. Wah terus dia sampai akhirnya antusias, bergairah terus menerus. Jangka panjang. Nah itu jangan heran kalau 5-6 tahun kemudian dia menjadi juara piano, juara musik, provinsi, negara. Bahkan saya berjumpa dengan orang tuanya Yuniko Setia Dharma yang memenangkan juara musikal instrumental di Hollywood, kelas internasional di usia 12 tahun, untuk sebuah pertandingan yang tidak ada batas umur di Hollywood. Dan dia juara satu internasionalnya. Waduh, orang tuanya berterima kasih kepada saya karena anaknya sekolah di Happy Holy Kid di mana tumbuh menjadi anak yang antusias dan berani mencoba. Dan orang tuanya pun memberikan motivasi terus menerus sehingga anaknya memiliki kemampuan yang luar biasa. Karena itu mari kita menjadi orang tua yang bijaksana dengan memberikan kesempatan anak untuk mencoba dan memiliki pengalaman-pengalaman yang mengasihkan, pengalaman-pengalaman yang baru, memberikan motivasi sehingga anak melakukan hal itu terus menerus. Dengan demikian, kita telah memberikan stimulan terbaik buat otaknya untuk berkembang, mencapai pencapaian yang maksimal. Dan dia akan hidup sukses, dia bahagia, dia pandai bergaul. Anak yang luar biasa bisa diciptakan melalui orang tua yang bijaksana, yang mengerti bagaimana menstimulasi pertumbuhan otak anak untuk mencapai kemampuan yang mengagumkan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Manokwari. Salam dasyat luar biasa! Terima kasih telah menonton!